Intro Shalom Selamat pagi para pemirsa program Hikmat Pagi GKI Karangsaru yang terkasih Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia O'Neill Tetapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa Ya Tuhan, ala Bapak kami yang baik, selamat pagi Tuhan Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang Dan pagi ini kau berikan hari yang baru serta tubuh yang sehat Sebentar kami ingin merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau memberi kami hikmat untuk dapat mengerti kebenaran firmanmu Dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami Dan kiranya Tuhan berkati Saudari Eva yang akan membawakan firman Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, amin Tema hikmat pagi pada pagi ini adalah sabar Firman diambil dari Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi demikian Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Bersyukur kita bisa bersama-sama bersatu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, adakalanya lebih baik menunggu Allah bertindak Daripada berusaha membuat segala sesuatu terjadi menurut kehendak kita Itu adalah pelajaran yang dapat kita lihat jelas saat Daud menolak pembunuh Saul Meski raja itu berusaha membunuhnya Dalam 1 Samuel 24 Ketika Saul seorang diri di dalam dan dalam posisi yang lemah Pengikut Daud memberitahukan bahwa itu merupakan kesempatan yang Allah berikan Untuk mengambil alih kedudukan sebagai seorang raja yang memang sudah menjadi haknya Pada ayatnya yang kelima Namun Daud menolak dan berkata Dijauhkan Tuhan lah kiranya daripadaku Untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku Kepada orang yang diurapi Tuhan Yakni menjamah dia Pada ayatnya yang ke-7 Setelah Saul meninggalkan goa Daud berseru kepadanya Tuhan kiranya menjadi hakim diantara aku dan engkau Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau Pada ayatnya yang ke-13 Bapak ibu saudara Daud tahu bahwa Allah telah memilihnya menjadi raja Namun ia pun tahu membunuh Saul bukanlah Cara yang tepat untuk meluruskan jalannya sebagai seorang raja Ia menunggu Allah menyingkirkan Saul dari tatanya Kisah Daud menyadarkan kita agar kita memiliki kesabaran terhadap sesama dan terhadap waktu Tuhan Daud sabar dalam menghadapi berbagai perlakuan Saul yang tidak baik Ia tidak gegabah membalas segala perbuatan Saul kepadanya Walaupun ada kesempatan Daud sabar menantikan waktu Tuhan menyingkirkan Saul Daud tidak gegabah bertindak Dalam kehidupan sehari-hari Kesabaran dibutuhkan untuk menjaga relasi dengan Tuhan dan dengan sesama Terutama dengan sesama murid Kristus Paulus dalam bacaan hari ini Mengharapkan agar jemaat di Efesus Memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan sebagai sesama murid Kristus Kesabaran akan membuat potensi perselisihan dan keretakan hubungan menjadi kecil Sebab salah satu pihak tidak gegabah menunjukkan reaksi yang negatif Kesabaran dibutuhkan agar relasi sesama anak Tuhan jadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang Bapak ibu saudara sabar berarti tidak gegabah menunjukkan reaksi negatif Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus Kami diminta untuk sabar dalam kami menjalani aktivitas kami Sabar dalam kami berrelasi dengan sesama kami Ajari kami terus agar kami dapat sabar menghadapi semuanya Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini Apapun yang akan kami kerjakan dan apapun yang akan kami lakukan Kiranya yang kami lakukan dapat menjadi berkat Bagi kehidupan kami, bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur, amin Selamat beraktifitas dalam satu hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton